Pertama ini gula aren sebanyak 250 gram yang sudah aku sisir Gula pasir 2 sendok makan Garam setengah sendok teh Daun pandan 2 lembar ini sudah aku cuci bersih kemudian kita potong-potong Santan kekentalan sedang sebanyak 1 liter ini aku masukkan sedikit aja ya Hidupkan kompor ini kita masak dengan api sedang sampai mendidih dan gulanya larut Setelah mendidih matikan kompor aduk-aduk untuk mengurangi uap panasnya ya Selanjutnya siapkan wajan masukkan tepung beras sebanyak 250 gram Sisa santan tadi ini aku masukkan bertahap ya kita aduk sampai tercampur rata Terakhir masukkan larutan gula merah tadi Jangan lupa disaring ya Aduk-aduk sampai tercampur rata Kalau sudah rata sudah tidak ada adonan yang bergerindil Hidupkan kompor kita masak dengan api sedang Sambil diaduk ya Supaya tidak ada yang menggumpal di bagian bawahnya Kalau sudah menggumpal seperti ini matikan kompor Untuk membungkusnya siapkan daun pisang yang sebelumnya sudah kita bakar sebentar ya di atas kompor Ukurannya ini 15 x 18 cm Kemudian ambil adonan Kira-kira segenggam atau kalau mau diukur ditimbang Boleh ya sebanyak 60 gram Kemudian ini kita gulung seperti ini Nah ini hasilnya cantik ya Lakukan sampai semua adonannya habis Terima kasih Terima kasih Nah ini sudah selesai semua Aku bungkus Sebelumnya aku sudah panaskan air hingga mendidih Kemudian ini aku naikkan kukusannya sudah berisi kue Lalu ini kita kukus selama 15 menit Setelah 15 menit Kuenya sudah matang Matikan kompor dan biarkan hingga dingin ya Setelah dingin ini bisa kita Taruh di atas piring saji dan siap untuk kita nikmati ya Nah ini dia Kue utri tepung berasnya sudah mencoba kita nikmati bersama teh ataupun kopi Gimana bisa ya Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya Dan di subscribe kalau kalian belum subscribe Dan share juga ya ke teman-teman kamu Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya